Intro Oke Rai Marasan, welcome back to my channel lagi Ya kali ini seperti biasa Gue akan membawakan alur cerita animal lagi Lebih tepatnya, episode ke-6 dari Animal Classroom of the Elite Season ke-2 Bagi nakamaku sekalian yang belum melihat episode pertama hingga ke-5 Alangkah lebih baiknya untuk melihatnya terlebih dahulu Dan tidak bosan-bosannya, gue mengingatkan Buat yang belum menekan tombol subscribe untuk menekannya terlebih dahulu Supaya kalian tidak tinggalan alur cerita animal lainnya Jadi langsung saja, mari kita mulai alur ceritanya Let's go Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sudo Yang nampak masih kesal dan hendak kembali ke kamarnya Sesaat kemudian Hori kita datang dan mencoba membujuk sudo Namun, sudo nampak sudah tidak peduli lagi Karena sudo yang berkata dirinya telah meng-carry tim Hori kita menasihati sudo Bahkan, sampai mengatainya yang selalu kekanakan-kanakan Sudo nampak kesalkan Hori kita yang datang hanya untuk menasihatinya Karena terus diceramahi, sudo nampak sudah sangat muak Karena sudo berpikir, selama ahli olahraga Dirinya berpikir festival olahraga bisa dimenangkan dengan mudah Sudo juga menganggap semua teman-temannya sebagai beban Karena perkataan Hori kita mulai merujuk kepada dirinya sendiri Membuat sudo tidak paham Dan Hori kita yang berkata Sudo bukanlah siapa-siapa Namun, sudo sendirilah yang menentukan akan menjadi apa Hori kita mengakui bakat besar sudo dalam berolahraga Namun, Hori kita masih menganggap sudo yang sekarang tidak berguna Karena sudo mencoba lari dari kenyataan Hori kita kemudian mengatakan dengan tegas Jika sudo masih ingin bersembunyi Maka, dirinya akan menyebut sudo sebagai sampah Sudo yang sudah tidak peduli lagi Sesaat kemudian, pemberitahuan sekolah pun berbunyi Dan sudo yang meminta Hori kita untuk kembali Namun, Hori kita tak akan kembali sampai membawa sudo kembali Sudo nampak sudah memasuki lift Dan merasa bodoh amat dengan hal tersebut Di lapangan, ketika Kusida dimintai tolong oleh Ayanokoji Untuk mengingkatkan tali di kakinya Ketika masih diikatkan Ayanokoji langsung mengungkapkan kebenaran Di balik Kusida adalah dalang dari daftar peserta kelas D Yang bocor ke kelas C Namun, Kusida masih mengelak persangkai Ayanokoji tersebut Ayanokoji kemudian berkata Dirinya melihat Kusida yang memotret daftar peserta Karena Kusida yang mengelak supaya dirinya tidak lupa Namun, peraturan mengatakan memotret itu dilarang Karena terus mengelak Namun Ayanokoji sudah yakin Karena jika tidak, kelas D tak akan hancur lebur seperti itu Karena terus-menerus mengatakan omong kosong Ayanokoji mengancam akan memastikannya kecabasira sensei Setelahnya, Kusida hanya tertawa kecil dan menyebut Ayanokoji bukanlah orang biasa Kusida kemudian mengakui bahwa dirinya adalah pelakunya Namun, Ayanokoji tak bisa memberitahukannya pada siapapun tentang hal tersebut Kusida kemudian mengancam dengan sidik jari yang ada pada seragame dulu Karena hal tersebutlah, Ayanokoji hanya memastikannya saja Dan Ayanokoji melanjutkan omongannya Dimana ketika hujan di kapal Kusida memberitahukan bahwa dirinya adalah VIP pada Ryuen Dan meminta imbalan padanya Kusida kemudian bertanya sampai sejauh mana Ayanokoji tahu dirinya mengkhianati kelas D Ayanokoji merasa sama seperti ketika Kusida meminta bantuannya dulu Kusida pun membenarkannya Ternyata, Kusida hendak membuat Horikita dikeluarkan dari sekolah Namun, Ayanokoji masih tidak mengerti motif Kusida tersebut Hanya karena hal tersebutlah, Kusida rela menjual kelas D-nya Dirinya tidak masalah tidak naik ke kelas A Karena selama Horikita dikeluarkan, dirinya sudah puas Di lain sisi, terlihatlah sudo yang keluar dari lift yang membuat Horikita terkejut Kusida kemudian meminta Ayanokoji untuk jangan salah paham Karena setelah Horikita tidak ada Dirinya akan berjuang kembali bersama kelas D untuk menaik ke kelas A Namun, ada satu hal yang mengubah rencananya Yaitu, Ayanokoji masuk dalam daftar orang yang juga ingin Kusida keluarkan dari sekolah Ayanokoji nampak hanya memandang rendah ke arah Kusida Singkat waktu, karena sudo yang keras kepala Membuat Horikita berterus terang tentang semua isi hatinya Mengenai situasi yang dialami oleh Horikita sendiri yang tidak bisa dibandingkan oleh sang kakak Namun, Horikita mulai berpikir dirinya tak bisa melalui semuanya sendirian Dengan bersama teman, mungkin dirinya bisa mencapai puncak Dirinya tak akan pernah menyerah Agar sang kakak mengakui dirinya Dirinya akan berusaha menjadi manusia yang tidak memalukan Horikita kemudian berkata, jika sudo melangkah ke jalan yang salah Dirinya akan membenarkan jalan sudo tersebut Dirinya tak akan meninggalkan sudo Oleh karena itulah, Horikita hendak meminjam kekuatan sudo sampai lulus Dan Horikita juga berjanji akan membantu sudo sekuat tenaga Sudo yang terkejut dan terdiam Dan tidak berpikir Horikita akan berkata seperti itu Dirinya juga menganggap kata-kata Horikita menjadi sangat berat Karena permintaan tersebutlah Sudo menampar pipinya sendiri dan bertekad akan membantu Horikita Karena pertama kalinya dirinya diakui selain dari tim basket Terlihatlah wajah Horikita yang tersenyum karena hal tersebut Setelahnya, sudo nampak tengah meminta maaf pada teman-temannya Kan dirinya telah melukai Hirata ketika emosi sebelumnya Terlihatlah wajah terkejut dari semua teman-temannya Lalu, sudo menganggap kelas D yang hampir kalah juga merupakan tanggung jawabnya Dengan semangat, sudo akan mengerahkan semua kemampuannya di lomba akhir Tentu saja, Hirata percaya pada sudo Setelahnya, Horikita meminta untuk digantikan Karena kondisi kakinya, dirinya tak akan bisa menunjukkan hasil yang memuaskan Karena hal tersebutlah, Hirata meminta Kusida untuk menggantikannya Ditambah satu teman kelas mereka yang juga berkata dirinya terkilir Dan meminta untuk digantikan Oleh karena itu, mereka membutuhkan pengganti lain Ayanokoji nampak langsung menawarkan dirinya sendiri Lomba terakhir lari estafet gabungan 1200 meter pun akan segera dimulai Terlihatlah, wajah sudo yang telah siap Teman-temannya pun menyemangati mereka yang ikut lomba terakhir Ketika pistol penanda telah ditembakkan Ketika sudo melesat maju Ketua Manabu nampak berjalan ke suatu arah Terlihatlah, sudo yang memimpin dengan jarak yang cukup jauh Ternyata, ketua Manabu menemui Ayanokoji dan berkata dirinya telah mengamati kelas D mereka Dirinya berpikir kelas D sudah tidak bisa diselamatkan Namun, sekarang tidak begitu Ketika sorakan yang menggema dan sudo yang berasa memberikan tongkat pada Hirata Ketua Manabu bertanya apa yang terjadi Ayanokoji hanya memberitahukan jika ada yang berubah Itu kan Hori kita yang mengubahnya Ayanokoji menganggap kelas D sudah menjadi lebih kuat Namun, karena ketua Manabu tidak tertarik dengan imajinasinya Terlihatlah, kelas D yang mulai tertinggal Sembari Ayanokoji yang berkata Berarti ketua Manabu tertarik padanya secara pribadi Karena ketua Manabu yang bertanya Dengan wajah serius Ayanokoji berkata jika ketua Manabu mau Dirinya tak keberatan menemani dia bermain kejar-kejaran Ketua Manabu pun tertarik dengan kejakan tersebut Terlihatlah, semua pelari barisan terakhir yang telah bersiap Ketua Manabu kemudian menoleh karena Ayanokoji Dan ketika tokat telah diterima olehnya Terlihatlah, semua orang yang terkejut karena ketua Manabu yang tidak berlari Dimana ketua Manabu menunggu Ayanokoji untuk menerima tongkatnya Dan ketua Manabu yang mengingat perkataan Ayanokoji Dimana ketua Manabu diminta untuk berlari sekuat tenaganya Ketika kusida datang, Ayanokoji nampak telah menerima tongkatnya Dirinya dan ketua Manabu nampak berlari bersama Terlihatlah, mereka berdua yang berlari seimbang Perlahan, mereka mulai menyalip satu persatu pelari yang telah mendalui mereka tadi Sorakan kencang dari semua orang pun dapat terdengar ke penjuru sekolah Terlihatlah, mereka yang nampak hampir seimbang Sorakan demi sorakan Dan rasa terkejut dari teman-teman Ayanokoji dapat tergambar dengan sangat jelas Sembari Ayanokoji yang berkata Dalam hidupnya selama ini, dirinya belum pernah lari seserius itu di ruang terbuka Semua temannya nampak sangat terkejut dan senang melihat sosok serius Ayanokoji sekarang Gambaran jalan cahaya pun dapat terlihat sangat jelas Seolah-olah, hanya mereka berdua yang berlari di atas lintasan Ketua Manabu kemudian menoleh sembari tersenyumkan Ayanokoji Dan Ayanokoji yang juga menoleh ke arah ketua Manabu Ketika akan menambah kecepatan Dan setelahnya, Shin pun telah berpindah ke kelas Dimana hasil mereka yang cukup bagus meskipun di peringkat terakhir Setidaknya, mereka senang karena tim merah Mereka dapat menangkan perlombaan Karuizawa kemudian memuji Ayanokoji yang berlari dengan sangat cepat Namun, Ayanokoji beralasan lawannya yang terlalu lambat Karuizawa yang tidak percaya Yang ternyata, Ayanokoji kalah dari ketua Manabu Bukan tanpa sebab Melainkan karena pelari sebelum Ayanokoji lain terjatuh Karena Ayanokoji yang masih berkata hasil tidak berhasil Karuizawa menanyakan tentang Ayanokoji yang yakin akan berkata begitu setelah melihat sekelilingnya Terlihatlah, Sudho yang sangat senang karena Ayanokoji yang berlari dengan sangat cepat Dan menduga Ayanokoji selama ini menahan diri Tidak hanya Sudho Teman-teman yang lain pun turut menuji Ayanokoji Karena Ayanokoji yang beralasan itu hanyalah adrenalin yang meningkat Dirinya kemudian dipukul tepat di perut oleh Horikita Sembari dikatai pembohong olehnya Karena melihat Horikita Karuizawa nampak terkejut dan perlahan pergi dari sana Meski mereka telah kalah Horikita merasa dirinya lebih berkembang karena festival olahraga tersebut Dirinya tak menyangka akan tiba waktunya Dimana ia belajar dari kegagalan Karena melihat tekat kuat Horikita Ayanokoji hanya terdiam mendengarnya Namun Horikita masih memiliki masalah lain Ayanokoji yang bertanya Namun Horikita berkata itu tidak ada hubungannya dengan Ayanokoji Setelah berterima kasih Horikita nampak pergi dari sana Singkat waktu Horikita yang menemui Ryuen Dan terlihatlah Kusida yang juga berada di sana Dimana Horikita pada akhirnya telah membongkar semua kebusukan Kusida Kusida kemudian menunjukkan senyum bagaikan setannya Dan muka aslinya pun telah muncul Karena Kusida yang bertanya dan Horikita yang tahu tujuan aslinya Horikita pun mengetahui bahwa Kusida ingin dirinya dikeluarkan dari sekolah Karena hal tersebutlah Kusida mengancap jika menceritakan tentang dirinya pada seseorang Kusida berkata dirinya akan menghabisi Horikita Bahkan ketua manapun sekalipun Sontak membuat Horikita terkejut dan sedikit cemas Sepertinya Horikita mengetahui sesuatu tentang masa lalu dari Kusida Ryuen kemudian berkata Berarti dirinya juga menjadi mangsa dari Kusida Kusida hanya berkata tergantung situasinya Karena hal tersebutlah Ryuen mengatainya dengan sebutan cewek bermuka dua Dan setelah obrolan tak berujung Ternyata Horikita telah merekam semua percakapan mereka sedari awal Namun karena ada bagian dimana Ryuen berkata terus terang dengan kata penggambaran Horikita yang berniat menghapus bagian penggambarannya Namun ternyata Ryuen turut merekam percakapan mereka Dan jika penggambaran dihapus Dirinya hanya tinggal mengungkap yang dipegangnya saja Karena telah kalah Ryuen menyuruh Horikita untuk bersujud Karena sudah buntu dan tak ada jalan lain Dirinya pun mengiyakannya Sesaat kemudian Ryuen mendapatkan pesan dari HPnya Ketika dibuka Terlihatlah sebuah pesan yang tak memiliki nama pengirimnya Namun dengan isi pesan berupa rekaman suara Ryuen nampak memandangi isi pesan tersebut Horikita dan Kusida juga hanya bisa melihat Ryuen yang terdiam Ketika rekaman tersebut diputar Terlihatlah wajar Ryuen terkejut dan tertawa setelah mendengarnya Ryuen menganggap itu sangatlah menarik Setelahnya Ryuen memanggil Horikita dan berkata Dalang dibaliknya sangatlah luar biasa Horikita hanya bisa terdiam karena tidak tahu apapun Ryuen menganggap dalangnya telah memperkirakan situasi saat ini Ketika diputar Terdengarlah suara Ryuen yang merencanakan segala sesuatunya Untuk menghancurkan Horikita Sembari mendengarkan Wajar terkejut pun terpancar dari Ryukita dan Kusida Kusida yang bertanya apa maksudnya Ryuen menduga ada pengkhianat dari pihak mereka Ryuen menganggap Kusida telah dimanfaatkan Karena pengkhianatannya telah terbaca Ryuen beranggapan orang yang menyiapkan rekaman itu Tak akan mudah menunjukkan dirinya Ryuen bertekad akan mencarinya Horikita nampak hanya terdiam karena hal tersebut Dan pada akhirnya Ryuen dan Kusida pun pergi dari sana Terlihatlah Horikita yang hanya terdiam Karena telah lolos dari dua setan barusan Terima kasih telah menonton!